selamat pagi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2011 tentang persyaratan teknis secara pembuatan obat tradisional yang baik hari ini kita akan melihat dan juga belajar bersama terkait petunjuk operasional penerapan pendeluman cara pembuatan obat tradisional yang baik atau kita singkat sebagai POP CPOTB nanti protab-protab atau prosedur tetap SPO dokumentasi penandaan yang kemarin saya singgung dalam materi CPOTB akan kita lihat bersama-sama disini, jadi memang hari ini tidak ada powerpoint karena kita akan membahas atau mengupas POP dari CPOTB ini langsung saja kita mulai aspek yang ada pada POP CPOTB itu sama dengan aspek yang ada di CPOTB tahun 2011 jadi ini merupakan penerapan dan aplikasi dari CPOTB itu sendiri nah disini ada manajemen mutu disini ada 8 pembuatan dan analitis berdasarkan kontrak sampai 10 11 sama oke kita bahas satu persatu bagian pertama adalah manajemen mutu kemarin kita sudah bicara tentang manajemen mutu disini kayak tanya tentu saja dengan mutu kebijakan mutu suatu perusahaan ya nah seperti apa apa saja yang ada di manajemen mutu itu yang pertama adalah prinsip kemudian konsep terkait manajemen mutu gitu ya kemudian pemastian mutu itu aspek-aspek dalam pembuatan obat tradisional dari personalia produksi sampai sanitasi hygiene sampai 11 aspek itu ada diawasi atau akan diambil tindakan atau pengembangannya oleh pemastian mutu kemudian disini rotak-rotak yang akan kita lihat ini ya oke ini contoh kebijakan mutu dari suatu perusahaan ini adalah contoh kebijakan mutu dari suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut tentu untuk kebijakan mutunya itu antara perusahaan satu dan perusahaan lain akan berbeda jadi kalau disini dicontohkan dia akan memenuhi persyaratan CPOTB dan akan memberikan pelatihan dan lain sebagainya direktur utamanya yang bertanggung jawab ini ya ada tanggal direktur utama nah ini protak pelulusan produk jadi kalau kita bicara manajemen mutu yang dia tanggung jawabi atau manajemen mutu itu bertanggung jawab terhadap pelulusan produk jadi ini contoh protaknya atau prosedur tetap jadi disini ada judul prosedur tetapnya nama perusahaannya apa logo perusahaan biasanya disini kemudian departemennya apa seksinya apa departemen misalnya bagian produksi produksi apa tanggal berlakunya mulai kapan dia dibuat pemeriksa penyetuju siapa kalau ada revisi dia mengganti revisi nomor berapa nah isi dari protak itu adalah tujuan diadakan protak tersebut atau dibuat protak tersebut ruang lingkup dari protak tersebut kalau pelulusan produk jadi berarti dia memberikan petunjuk terkait pelulusan produk jadi isinya nanti terkait pelulusan produk tanggung jawab dari protak ini siapa saja personilnya termasuk disini pemastian mutu kemudian prosedurnya prosedurnya disini ada catatan nah di dalam protak-protak itu akan ada prosedur-prosedur tertulis yang nanti dia akan dipecah-pecah jadi misalnya memastikan ketersediaan ini akan ada catatan pengolahan BEDS sertifikat analisis atau COE COA kemudian sampel produk CC dan dokumen izin edar kemudian pemeriksaan pada catatan BEDS kemudian penyimpangan terhadap ketentuan atau spesifikasi kalau nanti penelulusan produk jadinya ini ada penyimpangan kemudian kalau lulus itu diberi sampel kalau ditolak itu bagaimana disini sudah ada gitu kan nah laporan diberikan pelulusan ini ada laporannya bagaimana penolakan atau produk jadinya diluluskan kemudian lampirannya lampiran apa yang di situ diperlukan label lulus atau label ditolak misalnya dokumen rujukan dan riwayat riwayat itu kalau pertama kali diberlakukan ya sudah hari ini dibuat misalnya tanggal berlakunya 27 Mei 2013 ya itu berarti pertama kali berlaku tapi kalau ada versi 2 versi 3 berarti nanti dia direvisi distribusi kepada bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu oke ini contoh label-label status produk kemarin ya kalau produk jadi dia lulus itu label-nya hijau kalau dia ditolak itu label-nya merah ada dua label penandaan oke kemudian kita ke protab selanjutnya ini kalau ada penyimpangan terhadap sistem proses dan juga sistem gitu ya dari kalau dia ada di luar spesifikasi atau biasanya kita singkat HULS atau hasil uji di luar spesifikasi bagaimana nah ini contoh-contoh protab-nya ya kalau protab-nya itu halaman satu tiga halaman berarti satu dari tiga kemudian dua dari tiga dan tiga dari tiga itu kan nama isinya nah disini yang perlu diperhatikan adalah lampiran-lampirannya gitu ya atau ini contoh formulir laporan penyimpangan dan tindakan yang telah diambil ini contoh formulirnya seperti ini ada penyimpangan nomor berapa nama produknya nomor batchnya dan lain sebagainya oke kemudian lampirannya kita langsung ke selanjutnya oke soalnya disini dia 400 halaman itu kita gak mungkin membahas 400 semua jadi kita kenalkan protab-protab-nya saja itu kan terus bab dua personalia kalau personalia itu tidak lepas dari apa hygiene hygiene personal hygiene personalia kebersihan personalianya itu kan nah disini teorinya tidak usah gitu ya anda bisa baca sendiri untuk teorinya saya akan menjelaskan terkait protab-nya nah disini kemarin kita bahas ada pemeriksaan kesehatan karyawan gitu ya katakanlah setiap 3 bulan sekali contoh catatan kesehatan karyawan yang bisa didokumentasikan adalah seperti ini ada nama jabatan kemudian bagian divisi statusnya tempat tanggal lahir keterangannya apa yang diperiksa dan lain sebagainya jadi struktur organisasi yang ada di CPOTB nah struktur organisasi seperti ini bisa disesuaikan dengan masing-masing kondisi perusahaan gitu kan ada tipe A tipe B dan tipe C nah kalau tipe C yang di atas direktur utama semua kan oke kalau tipe A itu kepala pabrik dimana kepala bagian dari produksi urusan mutu dan lain sebagainya terpisah kan kemarin kepala bagiannya harus harus terpisah gitu ya kalau yang yang keterangan yang dia gambar dia berwarna abu-abu itu harus berdiri sendiri ya oke struktur organisasi sampai D modelnya nah ini uraian tugas kepala bagian produksi ada jadi disini kita harus menguraikan masing-masing job disk kepala bagian produksi kepala bagian pengawasan mutu itu sudah ada lengkap disini ini contoh jadi bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan kemudian ada program pelatihan karyawan nah pelatihan karyawan ini bisa pengenalan perusahaan sejarahnya dulu kemudian kita isi CPOTB dasar kemudian ya terkait keselamatan dan kesehatan kerja pelatihan khusus ya pelatihan di tempat pelatihan tambahan itu contoh-contoh untuk pelatihan karyawan dan disini harus ada dokumentasi terkait catatan pelatihan karyawan dan ini setiap karyawan harus mengisi dan didokumentasikan kita ke bab 3 terkait bangunan fasilitas dan juga peralatan ya kemarin pabriknya harus dimana lokasinya harus ada IPA sudah saya bahas itu ya kita ke CPOP CPOTB nya saja ke prosedur-prosedurnya gitu kan kalau disini lebih ke aplikasi ya CPOTB 2011 oke ini kalau yang dia industri obat tradisional dia ada yang namanya HVIC atau sistem tata udara nah kalau ukot dia belum punya HVIC itu isinya apa saja dari setiap ruangan satu dengan ruangan yang lainnya itu diatur tata udaranya jadi konsentrasi yang tinggi atau udara bertekanan tinggi atau udara atau udara bertekanan rendah itu sudah diatur untuk menghindari terjadinya kontaminasi ini tata letak harus sesuai alur ya harus sesuai alur misalnya kalau kita mau buat tablet tablet ya ini kalau kita mau buat tablet ini ada ruang timbangnya ya ruang timbang kemudian mixing serbuk mixing serbuk kemudian di sini ada filling kapsul itu kan kalau dia setelah serbuknya di mixing diisikan dalam kapsul pengemasan dan lain sebagainya di sini kalau dia untuk kapsul kalau dia untuk tablet di bagian kiri jadi alurnya harus sesuai nah ini contohnya yang saya sudah terangkan kemarin jenis bahan bangunan bahan bangunan ada syaratnya ya lantainya harus seperti apa gitu kan epoksi paling gak gitu kemudian dindingnya harus seperti apa kemudian langit-langitnya harus bagaimana catnya harus bagaimana itu sudah ada aturannya semua nah instalasi lubang udaranya bagaimana itu sudah ada aturannya nah instalasi lubang udaranya nih jadi tidak boleh sembarangan ya desain pintu darurat nah kita masuk ke kalibrasi dan verifikasi harian timbangan jadi kalau di industri itu ada timbangan baik dia digunakan untuk menimbang bahan awal bahan ruahan gitu kan itu harus ada kalibrasinya setiap mau dipakai itu di kalibrasi atau diverifikasi fungsinya untuk memastikan bahwa timbangannya itu sesuai tapi kalau misalnya kita tidak punya alat untuk kalibrasi atau tidak ada tim kalibrasi karena disini ada tim kalibrasi gitu ya atau memang personalnya terbatas kalibrasi bisa kita lakukan secara eksternal dengan di cekkan di lembaga yang bisa untuk melakukan kalibrasi nah ini ya tim kalibrasi kemudian operator penimbangan atau analis terus supervisor kalau ini di industri obat tradisional biasa dilakukan kan kalibrasi internal ada kalibrasi eksternal itu ya tiap tahun tiap tahun itu paling tidak satu kali dan dia menunjuk pihak ketiga gitu kan nah ini kalibrasi eksternal kita butuh alat batu timbang batu timbang standar dan lain sebagainya itu kan alat bahannya apa saja ditulis disini kalibrasi itu kita harus lakukan setahun sekali jadi kalau kita pun memakai kalibrasi eksternal gitu ya yang di luar itu tetap ada ID-nya satu tahun itu kita harus kalibrasi ulang nah disini ada program perawatan peralatan terkait sanitasi gitu ya alat pengaduk serbuk misalnya disini siapa yang melakukan perawatan oleh siapa personilnya tanggal berapa yang melaksanakan diperiksa oleh siapa hasilnya memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan keterangannya apa setiap alat yang kita punya di industri itu harus ada laporan sanitasnya terkait perawatan terhadap mesin sanitasi mesin baik itu mesin cetak atau mesin yang dipunya jadi tergantung mesin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut contoh prosedurnya seperti ini ya sama cuma judul judul protapnya sesuai apa yang ada diisi protapnya tanggung jawabnya siapa perhatian khusus itu perhatian khusus itu disini terkait pelumas atau pembersihan yang digunakan gitu ya terus prosedurnya juga ditulis disini untuk sanitasi prosedurnya perawatannya apakah harian per 3 bulan tahunan siapakah pelaksananya itu ya itu harus ada buku lak peralatan nomor tanggal produk nah disini kegiatannya mulai jam berapa lak lat itu digunakan kemudian pelaksana siapa pengawasannya siapa sampai seperti itu oke kalau kita ke hejin per orangan sanitasi ya kalau hejin kita lebih ke pakaian pelindungan pakaian pelindungan yang digunakan nah disini pakaian pelindungan yang digunakan kemarin sudah dijelaskan pula gitu ya yang hanya terlihat kalau untuk orang ini dia ada di black area gitu ya kalau di grey atau white area harus tertutup semua ini protab mengenakan pakaian kerja ya memasuki area produksi nah contoh protab bahan dan alatnya apa saja pakaiannya apa saja itu dijabarkan pada bahan dan alat pakaian pelindung untuk ruang produksi tutup kepala masker dan lain sebagainya itu harus dijabarkan prosedurnya bagaimana itu harus ada seperti kemarin hp cincin kalung jam tangan locker itu disimpan semua kemudian ganti pakaian untuk masuk ke ruang produksi pelaporan lampiran riwayat sama oke ini ya untuk sanitasi dan hygiene mencuci tangan juga ada protabnya gitu kan dibuat gambarnya ini kalau perlu gambar mencuci tangannya ini bisa ditempel gitu kan nah posternya bisa ditempel cara mencuci tangan yang baik ini contoh locker sarana penyimpanan pakaian rumah itu seperti itu ini sepatunya seperti ini itu kan kemudian ini terkait kemarin pemusnahan terhadap serangga ada protabnya juga pemusnahan terhadap serangga yang harus diperhatikan apa adalah bahan-bahan disinfektan untuk memusnahkan disini apa yang dipakai sampai merek-mereknya atau bahannya itu cairanya itu yang dipakai apa itu harus dijabarkan ini pembahas niantikus itu juga ada protabnya ini ya pembahas niantikus misalnya pakai umpan beracun itu dijabarkan berapa butir beras dan atau bubuk berisi kita pakai racunnya berumah di olon gitu ya alatnya apa perangkap tikus sarung tangan masker masker apa mereknya sensi harus disebutkan tipenya apa kacamata pelindung merek apa tipenya apa semua harus disebutkan dengan jelas gitu jadi untuk insektisida atau bahan pelarut yang boleh digunakan itu juga diatur disitu apa saja gitu ya ini ada aturannya yang boleh dipakai atau tidak oke untuk sanitasi mesin yang lain saya kira sudah jelas hampir sama intinya adalah untuk pembersihan mesin dan kalau untuk peralatan juga harus ada label yang ditempel disitu label bersih kalau dia sudah dibersihkan ditempel label hijau seperti itu berarti sudah alatnya sudah bersih dan bisa digunakan itu kan oke kita ke selanjutnya jadi sama ya isinya seperti bagian CPOB 2011 tapi ini lebih rinci lagi panduannya kan oke dokumentasi kemarin kita kenal 4 garis besar dokumentasi dalam piramid itu kita akan jabarkan dokumentasinya itu isinya spesifikasi gitu ya isinya adalah kalau kita bicara dokumentasi ini paling penting dalam suatu industri kita tidak lepas dari dokumen induk industri obat tradisional dokumen induk industri obat tradisional itu sudah diatur nanti saya berikan atau lampirkan undang-undangnya di gisi ada dokumen induk gitu ya dokumen induk yang di situ dokumen induk itu bisa digunakan untuk obat tradisional atau industri farmasi dokumen induk obat tradisional dokumen induk obat tradisional itu diatur oleh kepala badan pengawas obat dan makanan nomor 83 ya 04 133 berapa gitu ya tahunnya 2012 nah itu isinya dokumen induk industri farmasi dan industri obat tradisional jadi dokumen induk itu isinya informasi spesifik terkait manajemen mutu yang nanti diberlakukan dalam suatu industri obat tradisional dalam proses pembuatan obat tradisional itu sendiri nah disini dokumen ini harus dilakukan menurut pedoman penyiapan dokumen induk yang dibuat oleh badan pom itu ya isinya spesifikasi kemudian prosedur tetap spesifikasi yang kemarin sudah saya singgung nah dokumen yang diperlukan adalah spesifikasi baik itu spesifikasi bahan mentah dan bahan awal baik spesifikasi produk antara dan produk ruahan baik spesifikasi bahan pengemas juga spesifikasi produk jadi dan disitu harus ada dokumen produksinya yang jelas nah dokumen-dokumen produksi ini juga terkait dokumen produksi induk dan prosedur pengolahan induk prosedur pengemasan catatan pengolahan bed dan catatan pengemasan bed oke kita akan masuk ke dokumennya ini ya daftar dokumen yang banyak memang dokumentasinya kita contohkan disini protab pembuatan prosedur tetap itu ya kalau kita membuat prosedur tetap juga ada protabnya ada aturannya kemarin sudah saya contohkan ini kita lewati saja kemudian ini format untuk prosedur tetap misalnya nah ada spesifikasi bahan spesifikasi bahan disini adalah suatu spesifikasi dimana untuk gambaran bahan itu yang akan kita pakai katakanlah disini temulawak temulawak ya temulawak segar atau simplicia temulawak nah disini nama pemasok anda ambil temulawaknya dari mana nama pemasoknya dari mana misalnya dari PT apa itu kan pemasoknya kalau lebih dari satu bisa dimasukkan pemerian simplicia bagaimana identifikasinya bagaimana LOD loss on drying berapa kemurniannya bagaimana batas kadarnya bagaimana spesifikasi lain bagaimana nah ini yang harus kita patuhi saat nanti kita membuat mengambil bahan temulawak harus sama dengan spesifikasi yang kita buat jadi spesifikasi bahan awal bahan awal itu bahan yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya gitu kan itu ada spesifikasinya dan ini harus kita jadikan acuan gitu nah bahan mentah juga disini kan ini rimpangnya misalnya tadi simplicia ini rimpangnya bagaimana pemeriannya dari rimpang yang kita ambil itu identifikasinya bagaimana kemudian kemurnian batas kadarnya kondisi penyimpanan dan lain sebagainya bahan pengemas pun juga Anda pakai botol plastik yang kode produknya apa tinggi botolnya berapa tinggi badan botolnya sampai diameter botolnya itu ditulis dalam spesifikasi jadi kita kalau mau ganti botol kita bisa melihat spesifikasi terdahulu kemudian kita ganti dengan botol yang lain kalau kemasan kita perlu izin variasi ke badan pom variasi izin variasi itu tidak dari awal tapi misalnya terdapat sedikit perubahan dalam produk kita itu kita izin variasi dan spesifikasinya bisa diganti spesifikasi kapsul yang dipakai apa itu sama ya kalau kapsul kempurniannya kita melihat ALT dan AKK tabletnya bagaimana spesifikasi sampai diameter tabletnya juga nah disini terkait dokumen induk kita akan mengenal dokumen produksi induk dokumen produksi induk yang tadi sudah nanti lengkapnya peraturan tentang dokumen induk nanti saya share nah disini ada dokumen produksi induk distribusi dokumen produksi induk itu kemana dimana bentuk sediaannya apa kalau disini dokumen produksi induk ekstrak apa bentuk sediaannya serbuk misalnya penggunanya sebagai bahan baku aktif farmasi dan lain sebagainya kemudian kode produksi nama produksi besar lot deskripsi produk sampai kode produk dan lain sebagainya itu harus ada keterangan lengkapnya ya sampai karakteristiknya ya karakteristik dia alkaloid sampai seperti itu dilihat gitu ya kalau kalian punya lab internal sih gak masalah tapi kalau tidak harus dilapkan di luar gitu sampai ke LT nya juga ini ini adalah dokumen induk dokumen yang disitu memuat semua keterangan lengkap terkait baik bahan baku baik bahan awal yang kita gunakan di luar ini ini ada pare deteksi penampak bercaknya seperti kita belajar isolasi dan analisis tanaman obat jadi itu sudah tercermin jelas disini jadi sebagai acuan yang kita bisa dari penelitian secara internal laboratorium atau secara eksternal dan kita jadikan dokumentasi sebagai produksi induk gitu kan kemudian dokumen produksi induk kalau dokumen produksi induk ya kayak tanya produksinya gitu kan apa saja kalau dokumen produksi induk itu isinya proses ekstraksi kalau dia pakai ekstrak itu ya dari awal kemudian IPC-nya pengawasan in process kontrolnya itu apa saja faktor kritisnya ini misalnya temperatur harus sering-sering diukur gitu ya kemudian mesin alatnya apa yang digunakan nah disini juga jumlahnya jelas muster analyze katakanlah satu set tipenya apa itu harus jelas kemudian pemekatannya bagaimana pengawasan selama proses pada pemekatan bagaimana mesin alatnya kemudian apa persiapan pengeringnya nah disini ada dokumen pembuatan produk dari awal saat Anda melakukan praktikum TSF gitu ya dari awal dia mau dipakai bahan awalnya sampai dia menjadi suatu produk ini dijelaskan sangat rinci sekali dan dari masing-masing proses alur proses itu harus ada yang namanya in process control atau pengawasan selama proses gitu kan sampai ke pengujian produk misalnya buah pare tadi pengujiannya bagaimana baik kuantitatif biasanya kualiting kualitatif kalau susut pengeringan saja ya sama sari larut tadi standarisasi yang sudah Anda pelajari dianalisis standarisasi obat-bahan alam itu termaktub atau tertuang di pengujian produk nah dokumen produksi induk produk jadi nah kalau produk jadinya kalau ini tadi proses ya kalau produk jadinya bagaimana misalnya disini kapsul pelangsing nah kapsulnya yang bagaimana berat granulnya berapa berat cangkangnya berapa komposisinya atau formulanya sampai ada formulanya disini karena memang disitu akan kita jadikan acuan karena dia dokumen induk kan kemudian kode bahan dan lain sebagainya bahan pengemas yang digunakan botol apa tutupnya apa itu harus jelas di dokumen produksi induk nah disini pengawasan selama prosesnya apa saja itu juga harus jelas jadi memang banyak ya dokumen ini contoh-contoh dokumen tadi ya dokumen-dokumen baik dia dari bahan awal kemudian dari pengolahan kemudian dia sampai pengujian dan lain sebagainya dokumen-dokumen induknya bisa Anda lihat saya contohkan disini dokumen produk ekstrak ekstrak kumis kucing dan buah pare kombinasi nah disini nama ekstraknya ditulis nomor bedloadnya dikosongi karena terkait nanti setiap bednya beda-beda deskripsinya apa kemasanya apa ukuran bedloadnya berapa nanti saat produksi kada luar 3 tahun mulai jam berapa selesai jam berapa untuk produksinya untuk pembuatan ekstraknya nah data-datanya ini nanti diisi lengkap itu kan semua data atau bagan-bagan ini adalah contoh ini tidak berarti di perusahaan Anda itu harus seperti ini tidak jadi disesuaikan di perusahaan Anda masing-masing kalau Anda nanti buat suatu protab ini bisa dijadikan acuan itu kan oke ini dokumen-dokumen pengolahan induk sudah saya jelaskan isinya terkait isinya sampai dia pembotolan gitu ya atau pengemasan nah ini proses pengemasan kapsul pelangsingnya ini ada di dokumen induk jadi intinya dokumen induk itu adalah dokumen yang kita jadikan acuan dari proses awal sampai dia proses pengemasan itu ya itu adalah dokumen induk yang tertuang di undang-undang terkait dokumen induk itu kan nanti undang-undangnya tadi saya sudah bilang berkali-kali akan saya share nah seperti Anda mungkin sudah PKL ini ya di apotik gitu kan untuk persediaan produk itu juga ada kartu stoknya kartu stoknya seperti ini contohnya jadi nama perusahaan nama produknya apa kode produknya apa satuan apa tanggal masuk tanggal keluar dan jumlahnya berapa itu diparaf jadi kita bisa mengontrol barang kita yang masuk berapa yang keluar berapa kemudian produksi disini untuk perutap-perutap terkait produksi apa saja nah kalau produksi itu kan banyak ya tergantung apa yang kita produksi gitu kan bahan sediaan sediaannya terkait misalnya ini mesin cetak tablet berarti kan atau kapsul kemudian atau sediaan apa namanya topikal gitu kan banyak untuk produknya jadi yang harus kita perhatikan adalah kita langsung ke bawah aja untuk produknya masih di produk nggak ya oke protap-protap tergait produksi gitu ya apa saja yang harus diatur sesuai dengan aspek CPUTB dari penerimaan dan penyimpanan bahan awal dan juga bahan kemas jadi kan ada bahan awal yang kita mungkin ambil dari distributor atau dari penyalur kemudian penyimpanannya sebelum dipakai bagaimana terus kemudian bahan pengemas kita pasti juga ambil gitu kan tidak mendesain sendiri atau misalnya tapi kalau perusahaannya bagus sih kalau mendesain sendiri itu penerimaannya ada protapnya gitu kalau di cop-nya sama ya nah ini alat dan bahan tidak ada prosedurnya nah disini sudah ada dan dikasih lampiran apakah dia ditolak atau diluluskan jadi setelah kita cek berdasarkan protap itu dikasih penandaan ya penimbangan ya penimbangan dan penyerahan bahan awal jadi kalau sudah diterima kemudian dia ditimbang itu kalau diluluskan kemudian ditimbang untuk nanti diproses lebih lanjut protapnya bisa diamati kemudian pengolahan dari pengemasan primer dan primer dulu kemudian sekunder juga ya primer dan sekunder nah ini contoh protap-protap produksi protap itu memang banyak banget sampai penandaan juga ada protapnya jadi kita tidak boleh asal memberi penandaan tapi ada protap untuk penandaan nah ini label untuk status bahan awal dan juga produk kalau karantina kalau dia dari distributor atau supplier dan belum melakukan pemeriksaan itu kita kasih label karantina kalau dia dan disimpan di bagian penyimpanan bahan awal gitu ya kemudian ada kalau diluluskan dia berwarna hijau kalau ditolak dia berwarna merah kalau sampelnya sudah diambil departemen bagian pengawasan mutu ya di beri label label penimbangan termasuk produk sedang dikerjakan kalau produk itu sedang dikerjakan dan belum selesai yaitu diteruskan besok misalnya seperti itu boleh dikasih penandaan produk sedang digunakan label identitas ini kita bisa gunakan untuk melabeli identitas-identitas simplicia bahan baku atau bahan ruangan yang kita punya berapa nomor bed berapa tangga kadal luar saya jumlah dan catatan harus ada tanda tangannya juga pembersihan ruangan kalau ruangnya kotor kasih penandaan kotor gitu ya kalau dia sudah bersih berarti bersih nah oke kita lanjutkan ada sampel pertinggal ya pertinggal itu yang dia harus ditinggalkan di mana itu perusahaan ya apabila ada recall atau ada keluhan di masyarakat itu ya itu paling tidak kita sudah punya ada satu yang kita tinggal untuk kita ambil uji sampelnya oke yang ketujuh pengawasan mutu itu ya cara berlaku untuk melihat mutunya dokumentasi juga ada di sini semua ada dokumentasinya gitu kan nah untuk protap kita contoh protap pengambilan sampel bahan awal dan bahan mentah pengambilan sampelnya bagaimana tanggung jawabnya siapa karena di sini ini ya banyak tanggung jawabnya kepala bagian pengawasan mutu pemastian mutu dan lain sebagainya jadi intinya semua aspek CPUTB 11 aspek CPUTB itu ada masing-masing aspek ada protap atau prosedur tetap yang harus dibuat dan dari prosedur tetap itu ada dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi untuk nantinya dimasukkan ke dokumentasi dan protap-protap ini itu ber tidak boleh terlalu menyimpang dari dokumen induk yang sudah ditetapkan nah di sini stabilitas gitu ya stabilitas pasca pemasaran atau ongoing nah ini kadang-kadang karena uji stabilitas itu lama dan memakan biaya yang banyak gitu ya ini kadang-kadang setelah setelah dia di uji stabil kemudian dia keluar diambil uji stabilitasnya lagi pasca pasca distribusi pasca pemasaran nah uji stabilitas kalau di bahan tradisional apa saja di sini ya kadar air waktu hancur cemaran dan lain sebagainya nah kemudian ini adalah dokumen stabilitas tadi ya udah terus kita ke pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak itu ada protop-protop yang ini saya lewati saja silahkan dibaca sendiri ada kontrak-kontrak itu pihak satu dan pihak dua target pekerjaan pembayaran perubahan yang ada di suatu perusahaan terus kita ke ini bab 9 nah penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik bagaimana caranya atau apa sih yang harus kita perhatikan di sini itu ya ada struktur organisasi bagian gudang jadi ada struktur organisasi manajemen mutu dari staff-staffnya semua bagian bagian produksi dan sebagainya ada struktur organisasi bagian gudang jadi di gudang itu ada kepala yang mengepalai gudang itu kepala gudang yang dia harus terpisah dari bagian produksi kepala bagian produksi dan sebaiknya juga terpisah dari manajemen mutu itu ya contohnya di sini Raul Lemos kemudian kepala bagian gudangnya Afgan itu kemudian gudangnya ada macam-macam dan setiap gudang itu dikepale oleh orang yang berbeda ya misalnya kepala gudang bahan mentah siapa bahan pengemas siapa produk jadi siapa tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan perusahaan ya kalau misalnya SDM terbatas ya sudah lah seperti tadi di pengawasan mutu ada urean tugas masing-masing pengawasan mutu disini juga harus ada urean tugasnya ada lognya buku lognya pengiriman produk dan lain sebagainya nah penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali produk dan produk kembalian atau recall ya keluhan bisa saja dari internal atau dari eksternal terkait apa saja apakah produk itu menimbulkan efek samping atau dia menimbulkan permasalahan atau stabilitas nah ini bisa saja dikembalikan nah keluhan nama produknya apa diterima dari siapa yang mengeluh gitu kan apa yang rusak apakah bungkusnya apakah labelnya apakah kalau dia kapsul tablet atau apanya itu harus ada pencatatan yang jelas kita tidak bisa langsung menarik gitu kan itu harus ada laporan keluhan reaksi obat misalnya ini obatnya menimbulkan reaksi diagnosisnya bagaimana gejalanya yang ditimbulkan dari reaksi obat ini bagaimana nama produk dosis indikasi dan lain sebagainya disini sudah dijelaskan ya penanganannya bagaimana kita harus membuat produk jangan panik jadi protap setiap ini sudah ada protapnya gitu kan penanganan keluhannya katakanlah kalau dia efek sampingnya bereaksi dengan produk yang merugikan misalnya mual muntah dan lain sebagainya itu harus ada laporannya kita periksa bed yang diperikirakan menimbulkan reaksi tersebut kemudian kita laporkan kepada badan pom untuk evaluasi terkait misalnya ada kesalahan di dalam pembuatan pemasuan kerusakan atau sebagainya nah hasil evaluasinya seperti ini merijin edar dan lain-lain kemudian sudah hampir satu jam menarikan produk kembali silahkan dilihat kembali ya bedanya nanti tugasnya adalah silahkan anda bedakan antara ini di ini antara penah keluhan penarikan produk dan produk kembalian jadi apa sih bedanya keluhan sama-sama produk itu dikembalikan ya jadi penanganan keluhan penarikan kembali produk dan produk kembalian itu bagaimana ringkasannya dari bab 10 dan bab 11 jadi inspeksi ya bab 11 itu ya kan tadi sudah saya jelaskan terkait POP CPOTB terkait produknya dari bab 1 sampai bab 9 PR anda atau tugas anda yaitu bab 10 dan 11 terkait satu yang harus dicari adalah apa sih prinsip-prinsip dari anda review saja dari CPOTB 2011 dan POP CPOTB 2013 ini jadi silahkan dibuat belum ada tugas ya dari saya yang untuk TSF silahkan dibuat untuk di review tugasnya per kelompok satu kelompok isinya 4 orang maksimal ya silahkan di review untuk mereview bab 10 dan 11 dari CPOTB dan POP CPOTB review selengkap mungkin gitu ya oke silahkan dipelajari lanjutannya untuk pengerjaan tugasnya silahkan dibuat di makalah saja oke saya kira sudah dulu nanti minggu depan kita masih ada terkait registrasi obat tradisional baik IOT dan juga UKOT akan saya sampaikan minggu depan tambahan-tambahan undang-undang yang belum bisa saya sebutkan disini nanti akan saya share di gisi Anda oke terima kasih atas perhatiannya ya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih